Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, Halo Pisces, selamat datang di channelku, Pisces apa kabar? Pisces seperti biasa prediksi umum, sesuaikan ya, saya harap resonet, tapi jika ini bukan cerita mau ayo dilepaskan, jangan memaksakan energi pada bacaan umum. Yuk kita lihat kondisi percintaan Pisces dengan seseorang di sini, ada cerita yang seperti apa? Pisces, apa kabar Pisces? Pisces Pisces, The Devil, dan The High Priest Oke, Nine of Swords Pisces, saya melihat satu kondisi di mana kamu sedang fokus di sini, ini fokus terhadap dirimu sepertinya ya Saya melihat ada The Devil, dan The High Priest, yang membuat kamu pusing di sini, kamu pusing energinya Ada energi yang di sini mungkin kemarahan, mungkin kecemburuan, ada perasaan yang sangat, ada obsesi, jadi kalau marah ada sangat marah di sini Kalau ada keinginan, ada suatu yang sangat di sini, ya, kamu coba menenangkan diri kamu, mungkin kamu juga tidak menunjukkan bagaimana perasaanmu di sini, keinginanmu yang tadi saya katakan sangat, ini gak tahu nih obsesi terhadap apa, yang di sini sebenarnya bikin kamu agak beban pikiran terhadap pasangan ya mungkin Coba saya lihat bagaimana energi dia Pisces Ada apa kamu dengan masalah, dengan pasanganmu di sini, Pisces ya Seperti ada masalah Dia Oh, oh, Pisces Ada energi yang di sini, dari pasanganmu ini, dia lumayan keras, saya lihat Ya Kasih cinta ya, ada Dia tahu kamu mencintai dia, Pisces Dia tahu itu Gimana ya, kalau saya katakan Pisces, ya, pasanganmu di sini Mungkin ada tindakan dari dia yang sedikit tegas Ya Seperti ini, seperti ada sebuah pengertian, Pisces, kamu akan selalu baik dengan dia, gimana ya, saya membahasakan ini Gimana saya membahasakan, Pisces, dia berani menunjukkan kerasnya dia, egonya dia, karena dia tahu, kamu itu akan selalu mengalah, seperti itu Karena kamu mencintai dia, dia tahu itu Ya Jadi apapun eksisnya dia, di dalam masalah apapun di sini Mungkin terkadang dia menunjukkan egonya dia Ya Kerasnya dia, tegasnya dia Karena apa? Karena dia selalu, dia tahu Pisces akan selalu dan selalu memaafkan Sementara Pisces di sini pusing dengan kelakuannya dia, gitu ya Pisces, Pisces Pisces seakan-akan merasa berada di bawah tekanan, saya melihat seperti itu Ya Kamu merasa berada di bawah tekanan Pisces Kamu coba healing, kamu coba kembali memulihkan dirimu Oke Pisces, ini ada seperti itu Ya Kamu ini dalam kondisi yang bingung untuk menentukan keputusan Kenapa? Pisces, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kecemburuan Apakah di sini ada suatu rahasia yang terungkap Ya Ada rahasia, apapun di sini tentang dia Yang kamu mendapatkan informasi tentang itu Ya Kamu sudah coba kendalikan dirimu Kamu coba mungkin bermeditasi di sini Kamu coba healing lah, saya bilang Coba memulihkan emosi kamu Tapi tetap aja Ya Ada perasaan seperti batas antara kamu dan dia Kamu merasa dia menjauh darimu Atau kamu yang membuat jarak dengan dia Ada perasaan yang sedang tidak nyaman Yang kamu rasakan Pisces Ya Lihat Two of sword Kamu kebingungan sekali di sini untuk menentukan sikapmu kepada dia Ya Jadi saya tadi katakan The Devil Seperti energi kemarahan Yang kamu sedang meredakan itu Mungkin marah, mungkin cemburu Ya Kamu coba mengharmonikan dirimu Pisces Ini seperti ada rahasia yang terungkap dari dia Apa itu Atau informasi yang mungkin kurang menyenangkan hati kamu tentang dia Bagaimana dia Pisces Ada energi The Hangman Di Impress Oke Pisces Sebenarnya saya lihat Dia juga ingin mengalah di sini Ya Sebenarnya ada cinta Ada kasih antara kamu dan dia Pisces Ya Energi dia ini menyerah ini Pisces Ya Hanya terkadang Apakah di sini Pisces kurang tegas kepada dia Ya Karena ada energi dari dia Dia yakin sekali Kamu akan memaafkan dia Pisces Kamu akan Kamu akan Mengalah Kamu akan mengalah kepada dia Ya Kalau energi dari dia sebenarnya Dia juga masih ingin mempertahankan hubungannya dengan kamu Ya Jika kalian bertengkar di sini Energinya ini kayak pertengkaran ini Dia ingin memperbaiki sebenarnya Hanya mungkin cara dia agak kaku Cara dia mungkin agak Agak-agak Tadi ya Dia menunjukkan egonya dia di sini Oke Pisces Ayo sedikit tegas ya Wah langsung dua teman-teman Oke Pisces Nanti di sini saya lihat ya Kamu beberapa dari kalian bahkan melakukan Meditasi Coba hening diri Kamu ingin jernih Kamu juga tidak mau sembarangan Mengambil langkah atau keputusan untuk Bertindak dalam hubungan ini Ya Nanti kamu akan menemukan Suatu ketenangan di sini Lihat Itu ada cahaya lampu Kamu akan melihat cahaya di sini Ya Oke Wow Pisces Akhirnya ya Akhirnya Tadi kamu bilang Saya bilang Pisces Ayo tegas dong Kamu akan tegas di sini Ya Terhadap keputusanmu Terhadap tindakanmu Kamu akan menunjukkan sikap yang lebih tegas Di sini Oke Karena ini perubahan ini Kamu menemukan titik cahaya Dan ada perubahan di sini Ya Oh Kita lihat energi dia Pisces Bagaimana dia Ya Ya sebenarnya ini ada 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 penyesalan di dia Pisces Hanya eksennya dia mungkin Ya Ya Eksennya dia agak-agak Menunjukkan ego dia Karena apa Karena dia bisa merasakan Pisces kamu sangat mencintai dia Itu yang dia rasakan Ya Dia Ya Ada penyesalan di sini sebenarnya Ya Sebenarnya orang ini tidak tahu Bagaimana mengekspresikan penyesalannya dia Ya Sebenarnya dia juga mencintai kamu Pisces Cuma dia Aksi dari dia ya Seperti inilah Karena menurut dia Pisces kamu itu sangat mencintai dia Ya Dia melakukan ini karena tahu ukurannya Ya Karena tahu ukurannya Pisces akan memaafkan Pisces akan kembali Memberikan kesempatan untuk dia Oke Di dia ini juga ada niat untuk Memperbaiki hubungan ini Ada Ya Cinta ya Dia mencintai kamu Pisces Ya Jadi bagaimanapun aksi dari dia Ya Itu udah Udah apa ya Kalau saya lihat Sudah dalam pikirannya Ya Kamu itu udah diukur sama dia Pisces Kamu itu mencintai dia Ya Kamu itu menyayangi dia Kamu itu pasti akan memaafkan dia Ya Karena memang saling cinta disini Hanya energi di Pisces ini Pisces seperti sedang Marah Cemburu Merajuk Dan akhirnya menunjukkan sikap tegas Nanti di saat kamu tegas Dia disini Dia Mengalah Pisces Ya Jadi Pisces jangan takut untuk tegas Saya tahu disini Pisces tidak berani tegas Karena rasa cintanya Pisces ya Elemen air teman-teman Selalu lembut Selalu tidak sampai hati Selalu memaafkan Oke Ayo Pisces sesekali harus bertindak tegas Atas apapun Keputusan Atau tindakan yang akan Kamu ambil Ya Selagi kamu tidak bisa Menunjukkan sifat tegas kamu Disini Pisces Kamu akan capek sendiri Ya Begini Kalau saya indikasikan Kalau saya jebarkan ya Kartu kamu ini Pisces Pisces Dia akan keras Di saat kamu lembut Begitu Ya Ini tidak salah dia Tidak salah dia Sudah begitulah penempatan emosi Ya Di saat satu lembut Satu akan Keras Oke Kalau Pisces nanti keras Seperti ini Tegas sih King of Wands Ya Dia akan melemah disini Oke Dia akan menyerah disini Dia akan bertekad Untuk memperbaiki Ya Jadi sebenarnya Kalau kamu merasakan Pasanganmu kasar Pasanganmu Terlalu ego Itu karena kamu sendiri Pisces Ya Karena kamu sendiri Karena disini Dalam pikiran dia Pisces akan selalu Mencintai saya Pisces akan selalu Memaafkan saya Karena dia tahu Cintanya kepadamu Pisces Jadi teman-teman Kayak Ini saling cinta Ini Kalau yang seperti ini Saling cinta Hanya disini Ayolah seimbang Ya Ayo seimbang Jangan menghilangkan Diri kita Disini Demi untuk Mengangkat dia Atau Apa ya Kalau saya katakan Pisces kamu Seakan-akan melebur Disini Ya Kamu menghilangkan Diri kamu Sehingga yang tampil Hanya dia aja Oke Jadi Pisces Sesekali harus tegas Ini udah bagus Ya Oh dua Oke Saya lihat Pisces disini Bersabar Menunggu Kapan waktunya Bergerak Kapan waktunya Bertindak Yes Kamu dan dia Nanti akan kembali Baik-baik saja Disini Pisces Karena pada dasarnya Saling cinta Oke Tuh Ya Memang ada gelora Disini Energi yang dari pasangan Pisces Oke Lihat Under the deck Ini wheel of fortune Ya Akan ada perubahan Akan ada Saya harap perubahan Baik disini Ya Saya harap perubahan Baik Untuk Oh yes Yes Two of cups Kalian saling cinta Saya katakan Ya Semoga ada perubahan Baik disini Karena wheel of fortune Dan Two of cups Oke Pisces Tetap semangat ya Ayo tegas Ayo tegas Ya Mungkin juga Dia merindukan Ketegasan dari kamu Ya Ketika Pisces Terlalu lembut Dia juga merasa Tidak diperhatikan Ada hal yang Seperti itu Ya Ayo menjadi tegas Ini udah bener Pisces nanti jadi king of wands Disini Agak tegas Ya Bagus Teman-temanku Pisces Tetap semangat Kalian saling cinta Apapun disini Hubungannya Pacaran Berumah tangga Ya Kalian akan berbaikan kembali Maksudnya disini Ada peluang Ada potensi Untuk kembali Hubungan ini Menjadi jelas Ya Hubungan ini Mungkin bisa Dipertahankan kembali Teman-temanku Pisces Ya Gini ini saja Semoga ini bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Saya Aisyah Salam dariku Sekian dan terima kasih Tidak Pisces Terima kasih Terima kasih